Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast PPI Utreh episode keempat bersama saya Nitya Agustidi Dan saat ini saya sudah kedatangan satu tamu mahasiswa Utreh University juga, ada Mbak Halo, aku Nelvi, aku kuliah di Utreh University, program master jurusan eksperimental dunia Oke, makasih Mbak Nelvi sudah memperkembangkan diri Jadi episode kali ini agak beda nih dengan podcast-podcast sebelumnya Jadi pada podcast ini aku Nitya juga akan sharing dengan Mbak Nelvi Kita akan ngobrol santai tentang pengalaman kita kuliah di Utreh University seperti apa Terutama sebagai wanita ya? Ya, terutama sebagai perempuan Nah, aku sendiri kuliah di Utreh University, itu jurusan internasional development studies Dengan program satu tahun saja, sedangkan Mbak Nelvi dua tahun ya Iya, kalau boleh tahu Mbak Nelvi mulai berarti Februari ya? Aku mulai di Spring semester 2020, jadi aku berangkat ke sini pas masih musim-musimnya COVID-19 Oke, kalau boleh tahu jurusannya Mbak Nelvi itu belajar tentang apa sih? Dan dibandingkan dulu dengan S1, apakah linier, apa beda, apa bedanya apa? Oke, jadi waktu S1 itu aku ngambil di Indonesia, khususnya di Universitas Pajajaran Aku ngambil jurusan fisika, tapi itu lebih ke fisika murni Nah, ketika kebetulan kan aku ngambil masternya nggak langsung nih, jadi aku ada proses kerja dulu Nah, setelah aku kerja, aku mendalami bahwa, oh ternyata aku butuh nih, apa namanya, fisika jurusan yang lebih ke applied science-nya Jadi aku ngambil experimental physics dan Alhamdulillah kedapetnya di Utreh University, gitu nih Oke, kalau misalnya buat kamu sendiri, kamu ngambil kan International Study ya, Nid? International Development International Development Study, nah kalau misalnya itu apa sih? Ya, jadi aku belajar tentang sebenarnya studi pembangunan, dan studi pembangunan itu emang seluas itu, ada banyak sekali jenis hal yang kita belajarin Tapi secara umum, kita tuh belajar tentang bagaimana menangani masalah-masalah sosial, ekonomi, berhubungan yang ada di masyarakat Tapi karena aku belajar tentang ikan-ingan Alibomeng, jadi lebih belajar bagaimana hubungan antar negara, perubahan-perubahan yang terjadi di satu negara itu mempengaruhi negara yang lain Dan ini juga sebenarnya linear dengan apa yang aku pelajari ketika S1, jadi dulu aku kuliah di Universitas Gajah Mada, di jurusan kebangunan sosial dan fisik yang terat di sekol Jadi, kalau dulu aku belajar sangat mikro gitu ya, tentang bagaimana sih pemberdayaan masyarakat, bagaimana membuat kebijakan sosial, melakukan apa namanya, program-program pengembangan lah ya Di level daerah sampai nasional, nah sekarang aku belajar di level internasional Oke menarik ya, terus kalau misalnya untuk program kamu sendiri nih, kamu datang kapan dan ini program tuh berapa tahun nih, program masternya nih? Iya, jadi program kuliahku itu hanya satu tahun, jadi cukup padat kuliahnya, dan aku mulai kuliah itu Agustus 1 September ya 2021 Jadi itu akhir-akhir covid, masih suara covid sebenarnya di Indonesia, tapi ketika aku datang ke Belanda itu udah mulai lepas masker pada saat ini Oh oke Dan insya Allah akan segera selesai Amin, kita doain sama-sama ya teman-teman Nah bedanya nih kalau misalnya disini, jadi ada yang program satu tahun nih kaya Nitya, sedangkan kalau misalnya aku sendiri program masterku itu adalah dua tahun Dan ini adalah tahun ke-2 aku gitu nih, beda-beda berarti Seru ya dua tahun Seru, seru Kalau boleh tau, apa sih mbak, kesulitan gitu ya dalam bahasanya kan dua tahun nih programnya Kalau aku kan kesulitannya ya karena setahun akhirnya kuliah itu padat sekali, ada ujiah, terus menyelesai tesis, nah kalau mbak Nelvi tuh kayak gimana sih kuliahnya disini bedanya dengan Mbak Nelvi, bisa pertahan ya selama dua tahun gitu ya disini dengan keputusan yang cukup sofistik ya Ren Oke, kalau misalnya kesulitannya yang pertama itu pastinya adalah gap, jadi karena aku itu nggak langsung S2 nih nih, jadi nggak dari fresh graduate, ada gap dulu, ada kerja dulu Jadi untuk, karena fisika kan berkembang terus ya, nah mengejar, mengejar perkembangan dari ilmu-ilmu fisika itu sih tantangan terberatnya itu yang pertama Tapi tantangan terberat keduanya itu adalah sebenarnya lebih ke keluarga sih gitu, karena kebetulan aku kesini harus meninggalkan apa namanya suami dan anak-anak gitu, tantangan terberatnya Wow, oke, kalau misalnya kamu nih, kamu kan apa namanya, langsung nih ya, dari langsung master, tantangan kamu apa nih yang kamu hadapi nih? Sebenarnya dibilang langsung master, nggak juga nggak, nggak juga ya? Karena aku kerja juga, kan kerja itu berapa tahun ya setelah lulus S1, 3 tahun, 3 tahun setelah lulus, baru lanjut kuliah lagi, dan menyadari juga sama juga yang aku rasakan seperti Mbak Nelvi Jadi karena kerja itu sangat praktikal, kebetulan sebelumnya aku kerja sebagai peneliti, tapi peneliti yang sifatnya praktikal, jadi kerjasamanya sama pemerintah daerah, sama pemerintah daerah masyarakat, membuat polisi murid, membuat kegiatan-kegiatan edukasi juga ya, tentang hasil hasil peserta pemasyarakat Jadi sangat praktis gitu yang aku belajar, sedangkan ketika kembali ke kampus, itu sangat teoritis gitu, dan harus banyak baca-baca jurnal lagi gitu, itu sih sebenarnya yang perlu diadaptasi kembali Dan mungkin bedanya dengan Mbak Nelvi yang harus meninggalkan anak, kebetulan aku masih single, jadi mungkin yang ditinggalkan ya orangtua gitu ya Izin orangtua ya? Izin orangtua, bener Dan memang, ya tadi ya sebagai perempuan, kita juga kuliah ke luar negeri, yang mana aku juga adalah generasi pertama gitu ya, di keluarga yang kuliah S2 dan ke luar negeri gitu Jadi perlu juga meyakitkan kepada orangtua, kalau ya aku kesini itu ya untuk belajar, nggak ada tujuan yang lain Oke Dan itu adalah tujuan yang punya kebermanfaatan lah, bukan hanya kepada aku, tapi juga nanti pekerjaanku, keluarga, mungkin ke Indonesia, jangka panjang Itu sih sebenarnya perlu dikuatin banget Nah kalau Mbak Nelvi, gimana sih Pak, apa namanya, sebagai ibu gitu ya, kalau misalnya ada perempuan-perempuan lain yang mungkin udah berikah dan berpikir gitu untuk S2 Mbak, kira-kira apa yang perlu mereka bersiapkan supaya, ya kan sayang ya kalau masih punya mimpi, dan itu tidak menjadi hambatan ya ternyata buat Mbak Nelvi, walaupun sudah berikah dan masukkan Masukannya kalau misalnya ada ya, oke apa yang perlu kita bersiapkan? Oh oke, ini sebenarnya banyak sih pertanyaan dari teman-teman yang udah nikah tapi pengen kuliah juga nih, nah terutama buat yang perempuannya ya, karena belum tentu suaminya bisa ikut Nah pertama, yang harus kamu konsultasikan ketika kamu sudah berkeluarga dan ingin melanjutkan pendidikan itu yang penting adalah izin suami Ijin keluarga dan dukungan keluarga itu penting gitu, karena ketika kamu sedang kuliah di luar negeri, yang harus kamu siapkan pertama itu adalah mental kamu gitu Jadi kalau misalnya kamu itu nggak mendapat dukungan penuh dari keluarga, kan kalau misalnya udah berkeluarga beda nih ya nih, apa namanya, mentalnya nih Apakah ada nanti kepikiran anak atau apa, jadi dukungan penuh dari keluarga itu penting banget, jadi yang pertama masih dipersiapkan itu adalah dukungan keluarga dulu nih gitu Oke, nah yang kedua mungkin step-stepnya administratif ya, yang kedua mesti kamu tentukan itu adalah kamu mau melanjutkan master ke jurusanmu apa ya, dari situ kamu mulai cari deh kamu mau ke universitas mana, terus dokumen-dokumen apa yang harus kamu siapkan gitu, terutama kalau misalnya buat mereka-mereka yang mungkin ada gap nih ketika misalnya kan kalau misalnya sekarang S1 ke S2 mungkin lebih gampang ya, tapi kalau misalnya yang punya gap jauh nih dari S1 baru S2 mungkin mereka akan lebih ada persiapan bahasa, harus mulai belajar lagi IELTS dan sebagainya Nah itu mungkin juga butuh effort lebih gitu kan untuk mempersiapkannya, jadi itu sih dua itu sih yang harus dipersiapkan ya aku setuju juga sih Mbak, maksudnya namanya kuliah luar negeri bahkan ketika baru lulus pun aku yakin perlu ada pasti kuliah di Indonesia dan di Belanda itu beda ya, jadi tetap ada persiapan dan mau persiapan jauh lebih awal itu lebih baik gitu daripada nepet-nepet betul, betul-betul, kalau misalnya kamu sendiri gimana nih, persiapan yang kamu, apa buat kesini tuh gimana sih persiapannya ribet atau misalnya cenderung oh fine kok gitu ya kalau dibilang ribet, agak ribet ya, karena waktu daftar di Utre itu ternyata cukup lama dalam proses menaftarannya, untuk bisa dapat ya, dapat natural acceptance-nya, harus menghubung, harus ngirim dokumen, nah ini juga yang waktu itu aku nggak tahu ya kalau ternyata kamu kan harus ngirim dokumen hard copy, karena harus ke Belanda langsung dan itu butuh waktu, jadi banyak hal-hal teknis yang perlu, perlu dipersiapkan tahu untuk daftar, kemudian memang ketika ini ya, mulai kuliah, sebenarnya ada, ada enaknya segitu kuliah di Belanda, karena semuanya agak terstruktur gitu ya, dibandingkan ketika klik S1, maksudnya terstruktur itu lebih ke, sebelum kuliah itu udah tahu mata kuliahnya apa, buku yang harus dibaca apa, kalau misalnya mau research itu kita bisa dapat tuh informasinya di website, referensi-referensi yang dipakai, dosennya siapa, dia pernah nulis jurnal di mana, itu bisa kita research sendiri gitu dan sebenarnya kalau punya waktu itu bisa banget tuh dibaca sebelum mulai kuliah, karena itu akan menghemat tenaga ketika kuliah nanti oh bener, 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 iya, karena pasti dosennya akan menjelaskan apa yang dia tulis kan, bener, jadi kalau aku bisa kasih masukan buat teman-teman ya itu tadi, research aja tentang dosen-dosen kalian, tentang, apalagi kalau boleh setahun, pasti kan harus tulis tesis tuh pasti kalau bisa, ya udah punya bayangan lah om, kira-kira pengen disiapkan apa, jadi kalau misalnya disiapkan jauh-jauh hari akan pernah berdua jadi kalau buat cewek-cewek itu punya struggling ya masing-masing ya, jadi meskipun ada yang berkeluarga atau yang sendiri kita punya, apa namanya, kesusahan sendiri-sendiri, tapi tetap harus dihadapin kalau misalnya kita emang punya keinginan kuat buat lanjutin master, ya nggak sih? sama ini mungkin, mbak, pertanyaan aku, kalau misalnya mbak MC kan ada gap ini ya, apa namanya ada gap ini juga tapi sebenernya ada nggak sih kelebihannya, mungkin ini ada dari teman-teman misalnya yang udah legiti baru lulus satu, misalnya bingung, lanjut kuliah, atau takut apakah jurusannya itu yang diinginkan, atau bahkan mau kerja dulu, kira-kira ada kelebihannya nggak sih, kalau misalnya kerja dulu sebelum kuliah, atau bahkan menurut Pak kalau menurutku sebenarnya lebih tergantung ke jurusan yang masing-masing ini, nah terutama kalau misalnya untuk jurusan yang aku ambil, kebetulan perbedaan gap aku ini cukup panjang, jadi aku cukup ketinggalan beberapa mata kuliah gitu jadi kalau misalnya untuk yang fisik, yang ambil fisik teori atau eksperimental fisik, mungkin gapnya ketika ingin sambung dari bachelor ke master, jangan terlalu jauh, biar mereka ngejarnya juga nggak terlalu capek gitu kan, tapi lebih untungnya kalau di eksperimental fisik sendiri, apalagi kalau kalian punya pekerjaan yang inline sama jurusan kalian, secara praktikal kalian jadi lebih mudah sih terutama dalam critical thinking-nya, kalian lebih ke, oh kalau misalnya ada masalah di investasi atau apa, kalian lebih bisa tahu nih gimana sih cara solvingnya gitu sih sebenarnya aku, ini juga sih, mungkin pengen tanya mungkin teman-teman yang jurusannya ini ya teknik atau science gitu, kalau terkait dengan misalnya laboratorium, kemudian fasilitas belajar di sini, itu gimana sih Pak, kalau mungkin bukan dibandingkan dengan di Indonesia ya, tapi mungkin kelebihannya kenapa belajar kesini dan peluang-peluang yang bisa teman-teman dapatkan ketika ingin mengembangkan dirinya di bidangnya, terutama yang saya selalu memiliki pengalaman, kalau dari eksperimental fisik sendiri, kalau misalnya dari ngomongin lab ya, berbicara soal lab sih sebenarnya kalau dibandingin alatnya bagusan mana atau itu sebenarnya relatif ya, tergantung kebutuhan juga sih, tapi memang kalau di sini mereka sudah alat-alatnya lebih baru, terus kemudahan-kemudahan lainnya itu adalah kita bisa lebih open nih sama supervisor kita gitu, jadi untuk brainstorming sama supervisor kita tuh lebih enak, kita brainstorming mengenai topik tesis kita itu jadi lebih memudahkan kita untuk mempercepat kita menyelesaikan tesisnya sih, lebih ke arah sananya sih gitu, berarti tergantung dengan kebutuhan teman-teman ya? betul, betul, tergantung dengan kebutuhan teman-teman, dan kenapa aku juga mengambil eksperimental fisiknya itu di Belanda, karena ini masih memungkinkan untuk diimplementasikan di Indonesia, gitu. itu paling penting ya, jangan belajar kecanggihan, nanti gak bisa dipakai, betul, betul, gitu. oke, menarik, menarik. mungkin ini juga mbak, tadi kan kita udah ngomongin kuliahnya, gelap, capek ya, capek. kalau free time, mbak Nel, ngapain supaya teman-teman juga ada motivasi, oke, walaupun mbak Nel, bisa harus gelap, kuliah, apa segala macam, misalnya hari-hari ini? di Belanda tuh kayak gimana? free time, terutama untuk ibu-ibu ya, mungkin kalau misalnya kita jalan-jalan ke mall itu sebenarnya itu udah free time tuh buat kita, atau misalnya bisa telponan sama, pasti kita punya waktu ya, untuk free time sama keluarga, ngobrol-ngobrol sama keluarga itu juga punya teman, tapi sebenarnya gak lupa juga sih, meskipun, apa namanya, sudah berkeluarga, tapi teman-teman di sini itu juga keluarga baru gitu buat kita, jadi kadang hangout sama teman-teman juga bisa ngilangin stressnya sedikit nih di masa perkuliahan, gitu. kalau misalnya kamu gimana? nah kalau aku, karena ini pertama kali juga aku datang ke Belanda ya, datang ke Belanda, datang ke Eropa, jadi sebisa mungkin gitu, kalau ada waktu luang, aku keliling-keliling lah sekitar Mitra, dan bedanya mungkin kalau di dulu ya, sepertinya ke mall itu juga tetang liburan gitu, tapi di sini ada banyak pilihan selain ke mall, bisa kayak taman, kumpul-kumpul dengan teman-teman tadi ya, kemudian, karena di sini tuh kan fasilitas transportasi tuh bagus banget, keretanya gitu, jadi kita bisa kemana-mana dengan mudah, jadi aku menggunakan kereta, dan ada paket-paket transportasi juga yang bisa kita pakai, misalnya ada weekend free namanya, jadi kita bisa bayar dengan nominal tertentu, dan kita bisa traveling bebas di weekend, jadi itu aku mencoba memaksimalkan gitu, atau museum misalnya, karena di sini museum banyak ya, dan menarik-menarik lah banyak Elyan, jadi itu yang aku lakukan, jadi di samping kuliah juga bisa jalan-jalan dan belajar juga di musgo, dan pastinya di sini bareng branded banyak diskon ya Nid? Oh ya, ya gitu ya? Salah satu, kita jadi bisa shopping online, ataupun misalnya langsung, tapi dapet diskon gede nih, gitu. Tapi sebenernya yang paling beda dari aku ini ya, di Indonesia mungkin aku nggak tahu kalau ada ya, cuma di sini tuh kalau belanja tuh bisa dibalikin. Kalau nggak supra. Bener, 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 bener. Jadi kita punya bahasa waktu buat balikin kalau misalnya nggak sesuai size atau warnanya, ya kan? Iya, 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 iya. Bener, 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 bener. Jadi lebih terfasilitasi fashion-nya ya. Iya, iya, iya. Dan itu nggak cuma beli online, beli offline juga bisa dibalikin. Beli offline, bener. Oke. Oke, menarik banget diskusi kita sore hari ini, sudah agak gelap ya Nanti. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan gambaran ke teman-teman di luar sana yang pengen kuliah ke Utrecht. Dan mungkin bagi teman-teman perempuan yang masih ngerasa khawatir, apa sih yang akan dihadapi ketika kuliah ke luar negeri? Atau mungkin teman-teman yang sudah menikah, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan ketika kuliah ke luar negeri? Ada yang mau disampaikan lagi nggak sih, Mbak? Bener, terutama mungkin pengalamanku pribadi ya, terutama untuk mereka-mereka yang sudah menikah dan pengen sekolah lagi, jangan takut. Yang penting niat pertama itu adalah memulai. Nanti setelah itu, insya Allah jalannya itu pasti dimudahkan deh, dimulai dari dukungan keluarga dan lain-lain itu nanti akan dimudahkan. Amin. Insya Allah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman PPI Utrecht yang sudah memfasilitasi podcast kita. Dan jangan lupa untuk teman-teman follow sosial medianya PPI Utrecht di Instagram, dan jangan lupa di subscribe juga YouTube-nya PPI Utrecht, supaya nanti kalau ada podcast-podcast terbaru teman-teman bisa update. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.